pengambilan paladium dengan flotasi ingin tahu guys caranya? simak terus video ini sekali lagi di channel dinarto kali ini channel dinarto akan memproses pengambilan paladium dengan kapit dan diberikan larutan pendograk itu yang dinamakan rotasi jadi nanti bui-buinya yang muncul keluar kita ambili untuk kita bakal menjadi paladium oke guys kalau memang anda suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, komen, share dan tekan pernya ikuti terus guys channel dinarto lanjut break semongko cara pengambilan paladium dengan flotasi yaitu siapkan dulu cairan yang sudah diambil peraknya dan masukkan ke baker kosong lalu tambahkan beberapa karpit dan masukkan ke baker yang ada cairan tersebut kemudian kemudian biarkan karpit beraksi dulu dan beberapa menit tambahkan cairan pendobrak biar gelembung-gelembung semakin besar guys dan bisa anda lihat di video ini caranya pengambilan pengambilan paladium dengan flotasi ini ya inilah caranya guys pengambilan paladium dengan flotasi gelembung-gelembungnya kita ambil dan kita siapkan botol dan saringan untuk menampung gelembung-gelembung yang di atas tersebut perusahaan kita tambahkan cairan pendobrak untuk mengaktifkan gelembung-gelembung paladium ini untuk kita kita ambil dan kita masukkan ke saringan yang sudah disediakan ini kita tunggu terus guys gelembung-gelembung kita ambil sampai habis tandanya sampai habis berarti karpit sudah tidak menggelembung lagi dan gelembung-gelembung tidak bereaksi lagi berarti paladium sudah sudah habis saya ambil terus guys gelembung-gelembung endapan atau endapan-endapan yang diatas air tersebut kita masukkan kita ke saringan yang sudah saya sediakan bisa anda lihat ini guys gelembung sudah selesai berarti endapan paladium yang diatas sudah berakhir sudah habis makanya kita akan kita lanjut Terima kasih.